Terima kasih. Dalam kesempatan yang bersejarah ini kita sedang merayakan hari ulang tahun ke-25 Abdi Sabda. 25 tahun itu sama dengan seperempat abad. Dan seperempat abad bukan waktu yang singkat. Namun pada hari ini ketika kita mengenang ke belakang, rasanya waktu berlalu begitu cepat. Semua yang kita alami saat-saat perintisan jemaat ini terasa segar dalam ingatan seperti baru kemarin dulu. Tetapi sesungguhnya 25 tahun sudah kita lewati bersama-sama. Saya berterima kasih kepada majelis dan rekan-rekan di jemaat Abdi Sabda yang memberi kesempatan kepada saya di hari yang bersejarah ini untuk menyampaikan sedikit kesan dan pesan. Sebagai seseorang yang pernah berbagian di hari-hari awal perintisan jemaat ini sempat mengembalakan sampai kurang lebih 9 atau 10 tahun, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang kiranya boleh menjadi suatu bingkisan di hari ulang tahun ke-25 ini. Yang pertama, saya hendak menekankan bahwa Tuhan suka bila kita teguh, mengingat, dan mengembangkan kasih yang semula. Mengenang masa lampau itu perlu Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tidak melupakan berkat-berkat Tuhan di masa yang lalu. Tetapi hari sekarang pun tidak boleh kita abaikan. Ada sebuah lagu yang barangkali saudara-saudara pernah mendengar atau mengenalnya, mengatakan, Bila kau pernah cinta Tuhan, lebih cintakah kau sekarang? Tuhan tidak hanya bertanya kepada kita bagaimana kita mulai, bagaimana kita berangkat, tetapi lebih penting Tuhan bertanya, Apakah engkau lebih mengasihi aku sekarang? Lagu itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan, Bila kau pernah cinta Tuhan, bagaimanakah sekarang? Saudara-saudara, di hari ulang tahun ke-25, kita boleh mengingat hari-hari awal, sungguh, jemaat abis sabda adalah jemaat yang dapat dibanggakan. Dalam banyak kesempatan pelayanan saya, saya sering dalam rangka membina atau mendorong semangat umat Kristen di mana-mana, saya menceritakan kesaksian saudara-saudara, bagaimana saudara mempunyai satu komitmen yang sangat baik, rela berkorban buat Tuhan, rajin dan semangat untuk belajar firman Tuhan. Itu semua adalah karena saudara mengasihi Tuhan. Hari ini, ketika kita sudah memasuki ulang tahun yang ke-25, marilah, bukan cuma kita bernostalgia masa lampau, tapi bertanya juga, apakah aku masih mengasihi Tuhan hari ini, bahkan lebih mengasihi Dia? Yang kedua, berakar ke bawah, berbuah ke atas. Saya ingat, Jemaat Abdi Sabda, rekan-rekan kerja, mempunyai komitmen untuk belajar firman Tuhan yang luar biasa, rela membayar harga apapun resikonya. Saudara sangat liat mengikuti pemuritan, belajar doktrin, rindu untuk mengerti banyak prinsip kebenaran. Itu sama seperti halnya pohon yang membutuhkan akar yang dalam, supaya bisa tumbuh menjadi kokoh tegak ke atas, berakar ke bawah itu perlu, tetapi kita juga perlu untuk bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki keseimbangan. Banyak belajar, tetapi juga bukan tinggal sebagai pengetahuan, melainkan memwujudkannya dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Mengerti prinsip, lalu membuahkan dalam tindakan-tindakan. Belajar mengenai cinta kasih, tapi juga mewujudkan perbuatan-perbuatan belas kasihan. Tuhan ingin kita seimbang, bukan cuma berakar ke bawah, tetapi berbuah ke atas. Bukan cuma belajar, tetapi suka mengamalkan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingin berpesan, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan mengasihi kita. Menarik untuk kita perhatikan bahwa Tuhan memberikan pesan ini, adalah di hari-hari atau di saat-saat terakhir, sebelum dia disalibkan. Kemudian sebelum dia dibangkitkan, dan dia kembali ke sorga. Kalau kita bertanya mengenai pesan terakhir Tuhan Yesus, orang sering mengingat mengenai amanat agung. Pergilah, beritakan injil kepada sekalian bangsa, dan seterusnya. Tetapi sebelum Tuhan mencanangkan amanat yang sangat penting itu, saudara-saudara, pernahkah kita menyimak, bahwa Tuhan menekankan, hendaklah kalian saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana aku mengasihi kamu. Tuhan hendak menekankan bahwa mustahil untuk kita menjangkau orang di luar. Mengatakan bahwa kita mengasihi mereka, kalau di dalam sendiri kita tidak saling mengasihi. Kiranya jemaat abdi sabda, semakin anda bertambah usia, semakin bertambah dewasa pula, bertumbuh di dalam kerohanian, makin mencintai Tuhan, makin berbuah-buah, dan makin mewujudkan kerinduan Tuhan, saling mengasihi, supaya dunia melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Saudara-saudara, selamat berulang tahun ke-25. Viva abdi sabda, hidup untuk Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.